Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara melakukan sholat duha 4 rakaat 2 kali salam atau sekali salam Oke Pengerjaan sholat duha 4 rakaat Sudah dianjurkan sebelum Masa kita yaitu masa Rasulullah Dalam sebuah hadis Nah hadis yang kita baca kan berikut ini adalah Hadis yang menunjukkan bahwa duha itu 4 rakaat Kita baca artinya langsung Rasulullah bersabda Allah Ta'ala berfirman Wahai anak Adam Janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang Artinya di waktu duha Maka itu akan mencukupimu di akhir siang Ini menunjukkan bahwa Hadis tata cara pengerjaan sholat duha 4 rakaat 1 kali salam Oke Hadis yang kedua tentang 4 rakaat Tapi 2 kali salam Hadisnya Kita baca langsung artinya Dari Umihani binti Abu Talib Bahwa Rasulullah s.a.w. Salat sunnah duha Pada saat penaklukan Mekah Sebanyak 8 rakaat Kemudian salam pada setiap 2 rakaat Ini menunjukkan bahwa 2-2 rakaat sekali salam Jadi dua-duanya ada hadis Nah dan sekaligus mengatakan bahwa Dhuha itu ada 8 rakaat Begitu Kemudian bagaimana niat dan tata caranya Tata cara salat duha Yang pertama membaca niat salat duha 4 rakaat dengan niat 2 rakaat pertama Bacaannya Oke itu kalau 4 rakaat 2 kali salam Sebenarnya sama juga dengan niat Apabila kita cuma melakukan 2 rakaat saja Artinya aku mengajar salat sunnah duha 2 rakaat dengan menghadap qiblat Karena Allah s.w.t Lalu takbiratul ihram Yaitu Allahu Akbar Kemudian membaca iftidah Allahu Akbar kabirah Walhamdulillahi kathira Wasubahanallahi bukratah Wa asila Wajah tuwajhiyah Lilladhi fattaras samawati Wal ardu hanifan muslimah Wa ma'ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bithalika umir tuwa anna minal muslimin Dan seterusnya Selanjutnya membaca al-fatihah Setelah baca al-fatihah Dilanjutkan membaca surat pendek Ya apa saja boleh Tapi Baiknya baca ad-duha Kemudian ruku Sambil membaca Subhanarabial Adhimi wa bihamdih Kemudian iktidal Membaca Rabbana lakal hamdu Mil usamawati Selanjutnya sujud Sujud pertama Itu juga membaca Subhanarabial a'la wa bihamdih Lalu duduk diantara dua sujud Kita baca Rabbil ghafirli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini Wa'afini Wa'afu'ani Selanjutnya Sujud kedua Membaca Subhanarabial a'la wa bihamdih Sebanyak tiga kali Kemudian Mengulang gerakan Seperti rakaat pertama Pada rakaat kedua Selanjutnya Akan tetapi Pada rakaat kedua Disunahkan Untuk baca Surat Ash-Syams Lalu kemudian Membaca Di rakaat Di akhir rakaat kedua Itu membaca Tasyahud akhir Kemudian Membaca Salam Untuk mengakhiri Solat duha Dua rakaat pertama Kemudian Bangun lagi Untuk mengerjakan Solat duha Dua rakaat Sama seperti Yang telah dilakukan Dua rakaat sebelumnya Nah begitu teman-teman Kalau Dua-dua rakaat Tetapi Kalau empat rakaat Berarti Dari niat saja Sudah Berbeda Tadi ya Kalau niatnya Untuk empat rakaat Usalli sunnata duha Arba'a rakaatin Mustaqbilal qiblati Ada Allillahi ta'ala Aku mengajar Solat sunnah duha Empat rakaat Dengan menghadap Qiblat Karena allahu ta'ala Kemudian takbir Dan Gerak solatnya Sama dengan Gerak tadi Akan tetapi Dia Setelah rakaat kedua Tidak Salam Namun Cuma duduk Duduk iftiraj Artinya duduk Tashahud awal Setelah itu bangun Dia sama Halnya Seperti Solat duhur Nah Setelah Bangun Kemudian Melanjutkan Rakaat ketiga Sampai Rakaat keempat Setelah Rakaat keempat Baru kita Salam Dan setelah Setelah Salam Baru kita Membaca Doa Allahumma inna Allahumma inna Duhaa Duhauka Wal Bahaa Bahauka Wal Jamala Jamaluka Wal Kuwata Kuwatuka Wal Kudrata Kudratuka Wal Ismata Ismatuka Allahumma inna Rizki Fissamai Faanzil Hu Wa Inkana Fil Ardi Fa Akhir Wa Inkana Muasiran Fayassir Wa Inkana Haraman Fatahir Wa Inkana Ba'i Dan Fa Karrib Biduha Ika Wabaha Ika Atini Ma Ataita Min Ibadika Salihin Nah setelah itu Teman-teman Boleh melanjutkan Kegiatan Teman-teman Lagi seperti biasa Artinya kita Sudah Menulaikan Salat Duhaa Oke teman-teman Semoga bermanfaat Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh